Sementara itu bantuan Indonesia untuk Palestina kembali tiba di pangkalan militer Al-Arij, Mesir. Tiga pesawat sudah mendarat, yaitu dua Herkules TNI AU dan satu pesawat sipil charter. Berikut ini laporan jurnalis Kompas TV, Jonah Hamonangan, yang sudah direkam sebelumnya di Al-Arij, Mesir. Saudara, saat ini saya berada di Al-Arij dalam rangka dropping logistik, di mana sudah tiga pesawat yang landing di tempat ini. Jadi, kedatangan saya ini memang menjadi satu bagian dari pengiriman bantuan logistik ke Palestina. Nah, saat ini di samping saya sudah ada wakil menteri luar negeri, yaitu dengan Pak Mahala Mansuri. Pak, selamat siang. Apa kabar? Selamat siang. Baik. Pak, ini cukup menarik ya bahwa Presiden Jokowi Dodo mengirimkan bantuan sebesar 50 tahun lebih dalam rangka perbantuan kepada masyarakat Palestina. Dari Bapak sendiri, kira-kira apa yang mungkin bisa disampaikan? Ya, jadi ini memang betul-betul merupakan bentuk dari solidaritas masyarakat Indonesia atas kekerasan, atas kesulitan yang terjadi kepada masyarakat Palestina khususnya yang berada di Gaza. Dan bukan hanya ini merupakan bentuk solidaritas, tetapi juga merupakan bentuk upaya kita untuk bisa menyuarakan, menjadi bagian daripada masyarakat dunia untuk meminta menghentikan terjadinya kekerasan yang ada di sana, dan juga melakukan gencatan senjata dan memastikan bahwa tidak terdapat eskalasi atas kekerasan yang terjadi di Gaza. Ini juga tentunya merupakan salah satu concern kita semua dan kita berharap bahwa sumbangan ini bukan hanya akan meringankan beban masyarakat yang ada Palestina di Gaza, tetapi juga merupakan upaya kami untuk bisa menyuarakan, dan juga masyarakat Indonesia untuk menyuarakan kepedulian dan harapan dan keinginan untuk bisa menghentikan kekerasan tersebut. Demikian wawancara saya dengan Wamenlu, Pak Alamansuri, di mana tadi sudah disampaikan bagaimana strategi Kemenlu dalam rangka untuk pengiriman bantuan logistik. Diharapkan bantuan yang dikirimkan ini bisa meringankan khususnya beban masyarakat Palestina yang terus dibombardir khususnya oleh Israel. Jona Monangan, Kompas TV, Mesir.